Ratusan ribu benih ikan ditebarkan di Waduk Logung Tanjung Rejo Kudus oleh Bupati dan Wakil Bupati Kudus didampingi dengan Kapolres Kudus. Tak hanya itu saja, Dinas Pertanian dan Pangan juga turut menebarkan benih tersebut. Momen tersebut berlangsung pasca penanda tanganan MOU Pulres Kudus dengan berbagai komunitas di Kudus dan juga dari kalangan akademisi di Kudus. Seperti diketahui, Waduk Logung yang berada di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Jekuloh Kudus saat ini telah dilakukan tahap perawatan awal, yaitu pengisian air Waduk. Sehingga dengan disebarkan 100 ribu benih ikan dari bermacam-macam jenis ini, nantinya ketika sudah dibuka sebagai lokasi wisata, pengunjung dapat menikmati hasil alam di Waduk tersebut. Tamzil menyampaikan, menyebar ratusan ribu benih ikan di Waduk tersebut merupakan selingan rangkaian acara Millennial Road Safety Rating Festival Polres Kudus yang puncaknya pada 17 Maret nanti. Dengan adanya penanda tanganan kesepakatan dengan berbagai komunitas dan juga di kalangan akademisi, diharapkan nantinya dapat menciptakan kedisiplinan di dalam berlalu lintas. Dan juga menjaga kelestarian alam sekitar. Bantu polisi, di masyarakat, khususnya tempat-tempat strategi seperti bentuk loko hari ini, di LN, di PDAM, dan di masyarakat sendiri. Dan kita tadi selingi dengan acara menabar benih kurang lebih 100 ribu. Berapa? 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu nanti dua minggu lagi kita akan ada acara di daerah lain, kita akan tegar. Sisanya ada 300 ribu. Pak, wacana terkait tentang wisata di Lokung Sendiri? Ya, Lokung Sendiri, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada empat zona wisata. Memang yang kita ingin bangun dulu itu ada dua, yang zona satu dan zona empat, yang memungkinkan masyarakat bisa mengakses ke tepi pedanau. Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Sabtono menyampaikan, pokok dari kegiatan MOU tersebut adalah bagaimana kepolisian mengajak kaum milenial melalui komunitas sepeda untuk sama-sama mengenal aturan dan tata tertip lalu lintas. Harapannya, semua komponen masyarakat termasuk komunitas sepeda dapat mendukung program MRSV, dan tentunya ke depan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Untuk merangkul seluruh komunitas yang ada di wadah-wadah Kudus, untuk bisa kita berkolaborasi, berkerjasama dalam tugas-tugas dalam melalui masyarakat. Karena dalam ini komunitas itu sangat baik sekali, sehingga bisa kita untuk menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian, khususnya dari Polres Kudus. Jadi membantu, memberikan pesan-pesan kaptif mas, pesan-pesan tertip lalu lintas, agar bisa lebih cepat mengenal kepada masyarakat. Terkait keamanan untuk persiapan wisata yang dibelar sini, Pak? Oh, ya, itu sudah disampaikan oleh Pak Bapak Buatih. Jadi sebelum nanti untuk dibuka untuk umum, kita akan menata sistem keamanannya. Dan dari itu juga ada polisi off-fit, ataupun nanti ke depan, kalau seandainya ini memang sangat bagus, pasti akan dibuat ke polisi pariwisata. Semoga punya pelayang pada masyarakat. Sabtono menambahkan, untuk beberapa hari ke depan, sosialisasi akan terus dilakukan baik ke komunitas sepeda, otomotif, maupun di tempat umum atau pusat keramaian di wilayah hukum Polres Kudus. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.